Selamat siang saudara yang menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan polisi gelar rekonstruksi pembunuhan berantai Wawon CS di Ciketing, Udik, Bekasi, Jawa Barat. Bersama saya Muhammad Syereza dan saudara ini kepolisian daerah Topolda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berantai oleh Wawon dan komplotannya di Cianjur, Jawa Barat maksud saya. Di mana ini juga sudah berkumpul tak hanya polisi tapi juga sejumlah warga yang ingin menyaksikan rekonstruksi pembunuhan berantai Wawon CS. Kita ketahui saudara bahwa hingga saat ini belum diketahui benda apa saja yang ada di plastik hitam yang saat itu juga digali atau diselidiki oleh polisi. Di mana rekonstruksi ini nantinya akan digelar dengan sejumlah pihak begitu di Cianjur, Jawa Barat. Kita juga masih menunggu seperti apa gelar rekonstruksinya. Yang jelas adalah ketika rekonstruksi Wawon CS ini dilakukan banyak warga juga yang geram dengan apa yang dilakukan oleh Wawon CS. Dan saudara, nanti kita juga akan mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian usaha rekonstruksi digelar di Cianjur, Jawa Barat. Ketika kita melihat bahwa Wawon CS ini yaitu diantaranya adalah Wawon, Solihin, dan juga Dedet telah ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Januari 2023. Gambar ini adalah gambar rekonstruksi beberapa waktu lalu yang digelar di mana untuk para tersangka ini sementara dijerat menggunakan pasal 340 Junto, pasal 338, dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pembunuhan berencana. Dan kalau rekonstruksi Cianjur, yakni ada sejumlah korban yang meninggal dunia karena dibunuh di Cianjur, Jawa Barat, yakni ada Halimah, Noneng, Wiwin, Bayu, dan Farida. Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui seperti apa kronologi proses pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon CS, saudara. Selain menipu para korban, modus yang dilakukan oleh Wawon CS ini mengaku memiliki kemampuan supranatural untuk memberikan kesuksesan dan kekayaan serta menggandakan uang. Jadi para korban ini telah menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku, kemudian menanggih janji kesuksesan dan kekayaan. Itulah yang dilakukan oleh Wawon untuk mengelabui para korbannya. Dan saudara kita tahu bahwa Polda Metro Jaya ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berantai oleh Wawon dan komplotannya di wilayah Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Sejumlah fakta baru ditemukan saat reka adegan. Jadi rekonstruksi digelar Subdit Jatan Ras Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya di lokasi kejadian rumah kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Jadi sebanyak 55 adegan diperagakan oleh Wawon CS bersama pemeran pengganti korban. Dan dari seluruhan adegan ketiga tersangka mengakui kejadian itu. Kedatangan ketiga tersangka Wawon, Solihin alias Dulo dan Dede menjadi perhatian warga. 55 adegan di mana para tersangka memperagakan bagaimana proses terjadinya pembunuhan ini mulai dari awal perencanaan sampai dengan terjadinya pembunuhan sampai dengan tersangka pergi meninggalkan rumah ini. Fakta yang kami temukan di sini adalah fakta terbaru awalnya tersangka Dede mengaku tidak melihat pada proses pembunuhan yaitu tersangka Dulo mencekit korban.